Sudah ada konflik antara petani dan pabrik semen berlangsung sejak lama. Awal Agustus tahun lalu, para petani kendeng diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Presiden meminta para menteri membantu mencarikan jalan keluar. Di sisi lain, ada pula perwakilan petani yang menolak penutupan pabrik semen. Kepada Ketua DPR Setia Novanto, warga di lima desa di sekitar pabrik, khawatir kehilangan mata pencarian jika pabrik ditutup. Konflik antara warga kendeng dan semen Indonesia sudah berlangsung lama. Warga yang sebagian besar petani menolak keberadaan pabrik di wilayah kendeng Kabupaten Rendang, Jawa Tengah. Alasannya, keberadaan pabrik akan merusak lingkungan dan mempersempit lahan pertanian. Setelah beberapa kali berunjuk rasa, petani kendeng pun akhirnya diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 2 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo meminta PT Semen Indonesia berhenti beroperasi hingga kajian lingkungan selesai. Presiden sudah menyepakati akan dilakukan kajian lingkungan strategis, supaya bisa diketahui di kawasan Gunung Kapur itu, mana yang bisa dieksploitasi dan tidak, kata Kepala Staff Kepresidenan Teten Mas Duki saat itu. 12 Oktober 2016, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan petani kendeng. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan. Ketika terancam diberhentikan, sejumlah warga yang mengaku perwakilan dari 5 desa di sekitar pabrik semen mendatangi Ketua DPR. Mereka meminta DPR mendukung pendirian pabrik semen Indonesia di Rembang karena khawatir kehilangan mata pencaharian jika pabrik ditutup. Tapi, Ketua DPR menyebut sudah melakukan kajian soal pendirian pabrik. Ini produksinya 3 juta ton per tahun, investasinya 4,98 triliun. Jadi ini memang berguna untuk memenuhi produksi Jawa. Ini memang Pak Presiden sedang mengacu infrastruktur seluruh Indonesia, semen ini memang dibutuhkan. 23 Februari lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menerbitkan izin lingkungan pabrik semen Indonesia. Penerbitan izin lingkungan ini menurut Ganjar merupakan rekomendasi dari tim Komisi Amdal dalam sidang 2 Februari lalu. Tapi dalam sidang ini, Walhi tidak datang. Sejumlah warga yang menolak tambang pun memilih walkout.